Malam ini kami menyembah dengan menyerahkan segala keinginan kami, Kehendak kami, supaya hanya keinginan dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami kalau dalam hubungan kami dan anak kami juga. Kami banyak punya keinginan yang kadang bukan dari Bapak di sebelah kami. Kami mau mereka seperti ini dan seperti itu. Biar malam ini kami mengerti keinginan Tuhan terhadap anak kami. Panggilan Tuhan dalam hidup anak kami. Rencana Allah dalam hidup anak kami. Karena kami tahu bahwa kami hanyalah orang Tuhan seperti firmanmu berkata. Kami adalah pahlawan yang mengarahkan anak kami sebagai anak panah. Kepada sasaranmu yaitu panggilan Tuhan. Biar panggilan Tuhan makin nyata dalam hidup kami juga. Supaya kami juga mengerti panggilan Tuhan ada dalam setiap anak kami. Biarlah engkau lewat pertemuan malam ini kami mengerti hatimu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Sudah boleh duduk. Oke selamat malam saudara semuanya. Selamat malam. Sudah makan semuanya? Sudah atau belum? Yang belum angkat tangan? Kalau biasanya para pendeta paling pintar. Kalau yang belum makan kita berkata apa? Manusia tidak hidup dari makan saja. Tapi dari setiap firman Tuhan yang diperkatakan. Oke. Berapa banyak saudara yang siang tadi dari pagi sampai siang tidak hadir? Angkat tangan. Supaya saya tahu saya akan mengulang banyak lagi. Oke, oke ya. Jadi sebagian ya. Hampir setengah. Kita akan memulai dengan sesi yang keempat. Di dalam halaman belakang. Sesi yang keempat yaitu melatih ketaatan. Pertanyaan saya. Ketika sudah mendengar kata taat. Senang atau tidak senang? Yang senang angkat tangan. Yang kurang senang angkat tangan. Terus yang tidak angkat tangan kenapa? Nah, khawatir di jebak. Sudara kalau sudah tanya anak-anak. Senang taat itu persepsinya gimana? Bagus atau tiba-tiba bagus? Senang atau tidak senang? Saya kira rata-rata berkata taat itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul? Betul gak? Hah? Betul? Nah, tantangan orang tua adalah membawa ketaatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu tantangan saudara dan saya. Tentu tergantung usia anak saudara hari ini. Jauh lebih mudah ketika anak masih kecil. Tapi ketika anak mulai besar, nanti ada caranya sendiri. Mari kita lihat di dalam makalah saudara. Ketika kita berbicara tentang ketaatan, pertanyaannya adalah berapa penting ketaatan itu menurut firman Tuhan. Kita sudah hafal ayat ini. Ya, tapi saya akan mengulangi lagi. Kalau di dalam makalah saudara, halaman yang tentang judul, ada ayatnya di dalam kolose. Ada? Di situ? Ada? Baca sama-sama kolose. Kolose pasal berapa itu? Yang gak di tiga. Oke, saya gak hafal. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Karena itulah apa? Yang indah di hadapan Tuhan. Jadi saudara bagaimana ketika anak-anak taat, ada sebuah keindahan. Sama ketika saya taat kepada Tuhan, ada keindahan. Ya, makanya saya mengerti mungkin orang tua ibu indah ini. Ya, menerima apa? Wahyu dari kolose menamakan anaknya apa? Indah. Tapi yang pasti adalah seringkali ketatan adalah sesuatu yang menakutkan. Karena kita hanya mendasari mengapa ketatan begitu penting. Nanti saya akan kasih sebuah dasar yang cukup jelas. Mari kita lihat dulu. Yang pertama ketatan adalah perintah Tuhan. Jelas. Efesus pasal 6 ayat 1. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Hai anak-anak, tatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Haruslah demikian. Harus. Perintah. Yang kedua. Ketidaktatan yang berulang-ulang adalah sebuah dosa. Jadi diulangin terus. Diulangin terus. Adalah sebuah dosa. Karena 1 sama yang 15, 23 A dikatakan apa? Satu, dua, tiga. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi sudah sekalian pemberontakan itu dikaitkan dengan dosa bertenung. Nah saudara itu implikasinya luas sekali. Ketika orang-orang yang di tengah bangsa istri ternyata ada hubungan yang tenung, perdukunan, hukumannya adalah mati. Nah oleh sebab itu pemberontakan itu ada kaitannya dengan dosa bertenung. Ada kaitannya dengan kuasa gelap. Jadi anak-anak yang memberontak itu gampang sekali diserang oleh kuasa gelap. Atau juga dipengaruhi kuasa gelap. Yang ketiga. Ketaatan mendatangkan apa? Berkat. Katakan berkat. Kita sudah tahu ayat ini juga. Efesius 6 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Hormatilah ayamu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu apa? Bahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi saudara kalau sudah perhatikan dari sepuluh perintah Allah. Hanya satu perintah yang mengandung sebuah janji. Betul? Yaitu antara hubungan siapa dengan siapa? Hubungan anak dengan orang tua. Artinya ketika sudah fokus kepada hubungan ini. Saudara tidak usah takut lagi masa depan anak saudara seperti apa. Dia tidak akan mati muda. Dia tidak akan kecelakaan. Dia tidak akan mengalami banyak hal yang buruk. Karena ada sebuah janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Supaya dia bahagia dan panjang umur. Nah konsep orang tua adalah memastikan dia bahagia bagaimana. Nah rata-rata orang tua yang kita sebut permissive parenting. Orang tua yang selalu toleran. Orang tua yang selalu mengikuti keinginan anak. Apa yang dia mau sejak kecil sampai dia remaja. Dia tidak mengerti bahwa dia perlu menanam, melatih anak untuk taat sejak dini. Supaya dia bahagia. Sudah mau anak sudah bahagia? Berapa banyak sudah mau anaknya bahagia angkat tangan? Mau enggak? Simple caranya. Hormat pada orang tua. Di dalam hormat kepada orang tua ada penundukan diri. Betul? Ada ketatan. Jadi saudara baca sama-sama kalimat merah ini. Satu, dua, tiga. Tanggung jawab orang tua bukanlah membahagiakan anak. Nah tetapi apa? Melatih anak untuk taat pada perintah mereka. Jadi kalau ini diletakkan dari awal di dalam hidup saudara sebagai orang tua. Itu mudah dibangun seterusnya. Tapi bagaimana kalau anak saya sudah tidak taat? Nah banyak sekali orang tua melakukan atau melatih anak-anak untuk taat itu dan cara yang salah. Yang pertama, mengancam terus-menerus. Contoh, ketika ini tergantung usia. Usia anak yang masih kecil banyak ancaman yang bersifat seperti ini. Kalau kamu tidak dengar mama, mama akan bawa kamu ke kantor polisi. Sering dilakukan begini? Papa mau bawa kamu ke satpam. Nah itu ancaman-ancaman verbal. Selalu ada ancaman untuk menakutkan. Tapi kalau untuk remaja dia sudah tahu ini tidak mungkin dilakukan. Betul? Ya. Nah untuk remaja ada ancamannya lagi. Ancaman yang paling berat adalah mama-mama yang sudah stres. Biar mama mati baru kamu tahu rasanya. Betul? Ada yang begini? Di Jakarta banyak, di Jogja jarang sekali. Saudara, ancaman itu boleh artinya sekali-sekali. Tetapi tidak boleh diulang terus-menerus. Seringkali saya perlu memberi peringatan keras kepada anak saya ketika dia mendekati hal-hal yang berbahaya. Jangan pegang listrik itu, nanti kamu kena. Itu ada sebuah peringatan-peringatan yang harus kita lakukan. Tapi banyak orang tua melakukan ancaman-ancaman demi ketaatan. Nah ini melanggar firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Buka handphone saudara atau alkitab saudara. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku. Kamu akan apa? Kamu akan apa? Taat. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan apa? Taat. Itulah ketaatan yang sehat. Itulah ketaatan yang benar. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Satu Yohanes 14 berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi ketika orang tua ingin anaknya taat lewat ancaman. Terus tolong saya. Hari ini kira-kira bentuk ancaman orang tua terpana apa saja? Ibu-ibu? Hah? Tak pukul ya kamu ya. Apa lagi? Ada? Bu apa? Hah? Tidak dikasih pulsa. Apa lagi? Paling mengerikan. Hah? Tidak boleh main. Apa lagi? Sita. HP. Oke. Sudara apa yang sudara katakan itu bisa benar-benar. Bisa salah. Kalau ketika sudah memberikan sebuah konsekuensi. Karena dia tidak taat. Itu boleh. Boleh. Artinya kita sebut itu adalah peringatan. Nanti saya akan jelasin. Peringatan. Kalau kamu lakukan sekali lagi. Kamu akan menghadapi sebuah apa? Akibat begini. Itu bukan menghansam. Itu adalah peringatan. Seperti Tuhan memberi kepada kita apa? Peringatan. Dia memberi ingati Adam. Betul? Kalau kamu makan buah ini. Apa yang akan terjadi? Pada hari engkau memakannya. Engkau akan mati. Oke. Itu konsekuensi. Tetapi yang saya maksudkan adalah. Mengansam terus-menerus ada sebuah kebiasaan. Dikit-dikit. Mama cubit kamu ya. Mama pukul kamu ya. Papa akan ini ya. Mengansam terus-menerus tidak sehat untuk menghasilkan apa? Sebuah ketatan. Yang kedua. Memberi hadiah. Untuk instruksi yang dikerjakan. Sudara banyak orang tua mengiming-iming anak. Kalau kamu nanti manis. Ada di gereja nanti. Setelah itu kita akan ke McDonald's makan es krim. Ketawa karena apa? Sering lakukan itu. Sudara pikiran dia apa? Oh saya duduk manis nanti di gereja. Nanti dapat es krim. Jadi sudara mengkaitkan ketaatan dengan sebuah imbalan. Boleh gak memberikan imbalan kepada sebuah ketaatan? Boleh. Tapi tidak ditawarkan di depan. Mengerti maksud saya. Dia tidak tahu akan ada apresiasi buat sebuah ketaatan. Tetapi tidak diiming-iming hadiah di awal. Boleh. Oke. Mengerti maksud saya. Jadi banyak orang tua itu melahirkan ketaatan. Dalam melatih ketaatan anak itu memberi iming-iming hadiah. Ya kalau kamu lakukan A. Ya karena gini. Dengar baik-baik. Ketaatan ada sebuah karakter. Bukan skill. Karakter itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita dengan tumbuh dan benar. Kalau ada imbalan maupun ancaman. Mengerti maksud saya. Kita pernah ikut retret. Dan kita buat sebuah retret. Retret yang kita sebut Excellent Seven Camp. Atau ESC. Dan setiap orang itu tahu. Apa akibatnya kalau datang terlambat. Ya kan. Kalau mereka dengar pelit. Semua sudah harus kumpul. Ya kan. Kita mengharapkan orang bisa datang tepat waktu dalam sebuah pertemuan. Dengan sebuah peluit. Kalau terlambat ada hukumannya. Salah satu hukumannya adalah push up. Nah ternyata selesai camp. Tetap aja terlambat kebaktian. Betul gak? Tetap aja terlambat. Karena di kebaktian hari minggu gak ada yang semprotan. Pring gak ada. Hanya ada tiga hari dua malam di situ. Kita gak bisa melatih dan melahirkan karakter dengan ancaman atau hadiah. Sudah mengerti maksud saya? Ketaatan adalah sebuah sifat. Sebuah respon hati. Sebuah karakter. Yang ketiga. Kompromi di tengah apa? Konflik. Sebuah skenario yang sering terjadi buat anak misalnya usia lima atau enam tahun. Anak-anak kadang susah makan. Ayo makan, nak. Gak mau. Mau ini mau ini. Oke, dikasih lagi. Ini ada makanan yang dia sukai. Makan ya. Ternyata dia gak mau. Oke. Apa yang terjadi? Ketika kita memberikan instruksi makan. Ketika dia gak mau. Seringkali kita harus memenuhi keinginannya demi dia makan. Contohnya. Aku mau nonton TV sampai makan. Kita bilang no, tidak bisa. Biasanya kita lakukan itu. Tapi dia ngancam terus. Kalau gak, aku gak mau makan. Respon yang benar, ya sudah. Tidak usah makan. Tidak usah makan. Ishak. Ada kompromi gak disitu? Halo? Tidak dikatakan Abraham bilang begini. Tuhan, izinkan saya liburan dulu ke Jogja. Enggak. Tidak dikatakan. Tidak dikatakan izinkan saya lakukan AB. Tidak dikatakan pagi-pagi Abraham membawa apa? Anaknya pergi. Jadi sifat ketaatan itu adalah segera. Sifat ketaatan itu adalah langsung. Tidak ditunda. Tidak ada proses kompromi-kompromi disitu. Oke? Nah, kita harus mengerti standar ketaatan menurut Alkitab. Tapi sekali lagi. Kalau anak saudara tidak taat dan banyak membuat sebuah kompromi-kompromi, cari akarnya dulu. Cari akarnya dulu. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Salah satu akarnya adalah hubungan antar kita dengan dia itu sebenarnya kurang deep, kurang dalam. Sehingga banyak negosiasi disitu. Dan kita tidak jadi contoh yang benar dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Yang keempat. Memberi apa? Hukuman apa? Terus menerus. Makanya orang yang dipukul terus menerus untuk taat biasanya tidak akan taat. Malah dia terluka. Oke? Ketika saudara harus memberi hukuman terus menerus untuk ketidaktaatan yang sama, ada sesuatu yang salah. Kemungkinan besar saudara tidak pernah menjelaskan ketaatan dari sisi firman Tuhan. Bahwa taat itu indah. Bahwa engkau taat kepada papa bukan karena engkau harus, karena engkau mengasihi Tuhan. Jadi ada sebuah proses untuk menolong mereka melihat ketaatan dia kepada anda. Itu adalah sebuah ketaatan dia pada Tuhan. Buktilan di Alkitab apa? Bahwa ketika Paulus menuliskan tentang hai istri-istri, tunduklah kepada siapa? Suami seperti apa? Sama seperti apa? Kepada Tuhan. Betul? Ya kan? Hai suami-suami kasihilah apa? Istrimu. Jadi kalau kita lihat itu ada ketaatan dengan kalau saya melayani istri saya, saya sedang melayani Tuhan. Sama, anak harus mengerti konsep nih. Kalau kamu taat kepada papa mama, kamu sedang taat kepada firman Tuhan. Jelas. Jadi kalau kita melihat ternyata kalau tadi dikatakan Yohanes pasalnya yang ke-14 tadi. Ya maafkan saya, bisa tolong saya, enggak bisa move. Kalau saya begini pencet aja, kecuali hang. Oke. Nah, ketika tadi kita bicara Yohanes 14 dan 16, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti apa? Segala, segala, perintahku. Catat sama-sama pernyataan ini. Aturan atau ketaatan yang dibangun berdasarkan aturan tanpa hubungan akan melahirkan pemberontakan. Oke? Ketaatan tanpa hubungan itu melahirkan apa? Pemberontakan. Karena anak ketika kecil dia merasa dipaksa. Nanti remaja dia akan lawan sudara. Oke? Sebaliknya, hubungan tanpa ketatan, hubungannya tanpa ada ketatan itu membuat anak liar, enggak bisa diatur. Oke? Jadi kalau sudah perhatikan dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah orang tua otoriter. Orang tua otoriter, sudah boleh catat, ada di sesi keempat dari Racing Kids kita. Orang tua otoriter adalah orang tua yang sifatnya one way. Oke, one way ya. Memberi instruksi, dia mengharapkan ketatan mutlak, tanpa dia membangun hubungan. Otoriter. Tahu otoriter? Apa saja yang dia katakan harus diikuti. Tanpa dia bertanya, tanpa dia mengerti kondisi anak, tanpa dia menyatakan kasih. Bapak di surga bukan alang otoriter. Betul enggak? Betul? Bapak di surga bukan alang otoriter. Jadi kalau sudara dalam hidup sebagai seorang orang tua, sudah menemukan, sudara bertindak otoriter, cari akar masalahnya di mana. Kemungkinan besar, sudara punya papa atau mama yang otoriter zaman dulu. Contoh teladan parenting style mereka, pola pengasuhan anak mereka, itu sudah alami kekerasan, satu arah, menghadapi ketatan mutlak, sudah turunkan kemana sudara. Pola ini harus berubah ketika sudah mengerti tentang sifat bapak surgawi. Nah orang tua otoriter itu tidak ada hubungan, lama-lama ketika anaknya usia besar itu mereka akan memperontak. Jadi hubungan kasih dengan anak sangat penting. Karena tanpa hubungan kasih, tanpa ada kedalaman mengerti anak mengenai hatimu dan sudara tahu isi hati anakmu. Apapun yang sudara katakan itu kadang masuk, apa? Telinga kiri, keluar apa? Telinga kanan. Contoh, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, jujur ya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau tidak merasa disayang sama suami. Tidak merasa apa? Disayang-sayang suami. Kira-kira nasihat dari suami punya hati yang terbuka untuk mendengar gak? Jujur. Halo? Halo? Betul gak? Betul? Kalau hati, apa ya? Enggak merasa dikasihi. Apapun instruksinya rasanya cenderung mengabaikan. Sama anak-anak. Anak-anak kalau dia tidak tahu bahwa dia dikasih dan diterima. Cenderungnya apa? Menolak. Makanya pemberontakan anak-anak bukan disebabkan karena mereka tidak mau taat. Tapi pemberontakan anak-anak pada zaman terbanja ini rata-rata disebabkan karena mereka tidak jelas dan tidak mengalami kasih daripada orang tuanya. Kasih yang kita maksudkan adalah ini. Kasih yang kita maksudkan adalah sampai satu titik. Sampai satu titik dia aman sama kita. Ada trust. Saya bilang sama Ben. Ben, kalau kamu dikasih teman nonton zaman kita sebetulnya blue film. Kasih tahu papa mama ya. Ben, kalau kamu merasakan rangsangan seksual. Kasih tahu kita. Kita akan doakan kamu. Kita akan tolong kamu. Yunika, kalau kamu senang dengan pria lain. Kasih tahu. Tidak kenapa kok. Suatu hari Yunika bilang sama mamanya. Mama saya demen sekali sama si A. Ya toh? Nah, kenapa dia bisa cerita? Karena dia tahu dia tidak akan dihakimi. Kenapa anak kita tidak mau cerita? Karena dia takut nanti dihakimi. Betul? Jadi pulang dari tempat ini, pulang dari ruangan ini, saudara harus spend waktu untuk terutama anak remaja duduk dan mendengar isi hati mereka. Sudah mau lakukan itu? Sudah mau lakukan itu? Karena kita kebanyakan ngomong terus, ngomong terus. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah dengar. Yang ketawa sudah pengalaman. Karena saya tadi duduk sama Pak Yusianto dan ibu. Mereka ceritakan tentang siapa? Anaknya. Jo? Yo? Yonai. Mana Yonai? Yonai? Mana Yonai? Ada di mana Yonai? Angkat tangan. Oh, sudah masuk. Saya bilang sebenarnya saya sini cocok dia yang ngomong. Betul gak? Real. Cocoknya dia yang ngomong. Ya kan? Mengapa masa-masa sulit dia? Ya toh. Apa sebabnya dia memberontak? Apa sebabnya dia lakukan banyak hal yang di luar kenormalan kita sebagai orang Kristen? Kita perlu dengar. Kita perlu tahu. Jangan-jangan anak kita juga seperti itu. Ya kan? Jadi kita mulai harus mengerti bahwa anak kita itu manusia juga seperti kita. Setiap manusia dia harus tahu. Apakah saya dikasih dan diterima tanpa syarat. Jadi sudah sekalian, grafik ini menolong kita dalam mendidik anak. Perhatikan grafik ini. Saya akan jelaskan. Yang garis hitam adalah otoritas. Yang vertikal adalah besarnya pengaruh otoritas ketika anak masih kecil. Orang tua harus memakai pengaruh otoritasnya jauh lebih besar dibandingkan ketika anak sudah mulai dewasa. Ketika anak mulai dewasa, saudara tidak bisa hanya perintah-perintah. Tidak bisa. Karena seperti orang dewasa. Dia harus lakukan karena mengerti. Betul? Saya mau tanya saudara. Anak makan kurupuk. Waktu makan, makan lima kurupuk. Sehat tidak buat anak kecil usia lima tahun? Halo? Siapa di sini anaknya senang kurupuk? Yang tidak senang kurupuk? Angkat tangan. Semua anak senang apa? Makan kurupuk. Siapa di sini yang anaknya tidak senang permen? Angkat tangan. Semua anak senang apa? Permen. Siapa di sini anaknya sangat bermurah hati? Punya dua permen. Diminta kasih dong satu dia kasih. Enggak. Semua anak lahir egois. Betul? Mempentingkan diri apa? Sendiri. Nah ketika, ini anak. Kita tidak berbicara soal proses dia pertobatan di sini. Ketika anak saudara masih kecil, dia tidak tahu makan kurupuk lima bisa batuk. Makan es, minum es itu bisa membuat kesehatannya terganggu. Enggak tahu. Orang tua yang tahu. Nah disitulah otoritas saudara, ketegasan saudara untuk menentukan mana boleh, mana tidak boleh. Harus kuat. Makanya daerah sini sebenarnya daerah kontrol. Daerah kontrol. Tetapi ketika anakmu mulai besar, daerah sini harus sudah pakai untuk membangun hubungan hati. Jauh-jauh lebih spend waktu buat anakmu yang mulai menanjak remaja. Ketika seorang ibu harus mempersiapkan anak remaja, perempuan untuk menghadapi apa? Menstruasi pertama kali. Setiap ayah harus menemani anak lakinya ketika dia punya pengalaman mimpi basah di malam hari pertama kali. Sudah hal-hal ini tidak boleh tabu dibicarakan. Karena dulu kita tidak ditemenin. Betul gak? Sudara saya mengalami situasi dapat nonton hubungan suami istri pertama kali karena diajak teman di SMA. Nonton blue film. Oke? Nah itu masuk. Ketika masuk itu nempel. Orang tua gak tahu. Dan kita menikmatinya. Jadi perkara-perkara seksual rata-rata zaman saya, zaman sudara mungkin saya tidak tahu. Belajarnya dari siapa? Dari teman. Dari teman yang membuka hal-hal semua itu. Sekarang mereka bisa dapat langsung ke dalam internet. Gak perlu teman. Bisa explore sendiri. Nah kalau hubungan sudara gak kuat di situ mereka tidak pernah menceritakan apa yang mereka alami. Mereka akan sembunyikan apa yang terjadi. Proses inilah ketika membangun hubungan sudah harus menanamkan unsur apa. Bukan kontrol. Sudah harus menceritakan mana benar, mana salah menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika siapa di sini anaknya 4 tahun, angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun. Nah 4 tahun, 5 tahun kalau sudah tarik garis. Garis mana yang perlu sudah perhatikan? Garis ini. Ketika usia anak sudara 12 tahun, garis mana yang sudah perhatikan? Garis ini. Oke. Jadi dengan grafik ini kita mulai mengerti menghadapi anak yang masih kecil dan menghadapi anak yang sudah remaja. Ada perbedaan pendekatannya. Di sini anak remaja mulai terjadi usia pera remaja 10 mulai sampai remaja dia. Kita sebutnya adalah daerah badai. Banyak sekali terjadi hal-hal yang mood, hari ini senang, besok sedih, mengeksplor, pengen tahu banyak hal, mulai tertarik kepada lawan jenis. Nah di sinilah hubungan bicara apa? Penemanan. Katakan penemanan. 1, 2, 3. Penemanan. Nah kalau sudara sibuk, sudara rata-rata enggak punya waktu menemani, di situlah kita harus perbagi. Kalau anak sudara di atas 12 tahun, sudara mulai spend waktu untuk menemani. Saya dan istri saya rata-rata belajar kenal siapa teman Yunika sekelilingnya, siapa teman Benaya sekelilingnya. Karena faktor teman sangat mempengaruhi. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang enggak benar, kita bisa tahu. Suatu hari Benaya pulang rumah. Dia pulang rumah dan dia mengucapkan sebuah kalimat. Emang gue pikirin sama kakaknya. E, apa? EGP. Ya buat sebagian orang tidak kasar. Tapi buat kita kasar. Terus kita tanya, Ben kamu dengar dari siapa? Dari teman-teman di satu kompleks puluhan. Oke, kita mulai mendeteksi. Ada perkataan yang dia belajar pada waktu usia sekitar SD kelas 5, kelas 6, SMP 1 dari lingkungannya. Nah, kalau tidak ada hubungan, kita enggak mungkin berdialog seperti ini. Kita bisa berkata kepada Ben, Ben jangan lakukan itu lagi. Dan kita mulai berpikir supaya dia punya teman-teman berhubungan dengan orang-orang yang lebih benar. Makanya untuk menarik dia keluar daripada lingkungan yang enggak benar, tidak mudah. Berjuang. Karena dia main futsal sama orang-orang kompleks. Ngerti ya? Jadi akhirnya kita harus cari gereja. Kalau perlu kita bikin olahraga futsal. Supaya anak kita masuk ke lingkungan orang-orang benar. Jadi itulah proses orang tua dalam melihat hubungan kita dan anak-anak ini. Kita harus pengen tahu. Dia pertemanannya sama siapa? Alkitab berkata kebiasaan yang baik dirusak oleh apa? Dirusak oleh apa? Pergaulan yang buruk. Nah itulah sebabnya ketika sudah mengerti hal ini, saudara sudah punya pedoman. Kira-kira saya sebagai orang tua harus lakukan apa? Jadi unsur ketaatan yang kita maksudkan adalah ketika kita bicara ketaatan, disinilah unsur ketaatan sudah mulai diajar sejak dini. Bagaimana ketika anak kita sudah tidak taat, sudah keburu besar? Berdoa. Karena itu adalah manusia lama dia. Suatu hari dia harus bertobat, percaya Yesus, dibaptis, manusia lama dikuburkan. Dan firman Tuhan berkata, aku memberi engkau apa? Hati yang baru, hati yang taat. Yes, kill. Disitulah titik saya berubah. Disitulah titik dimana anak-anak kita yang tidak lagi bisa diatur sejak kecil, kita sedoakan supaya ada pertobatan sejati, ketemu Tuhan dan berubah. Oke, saya minta istri saya lanjutkan bagaimana cara mendidik ketaatan anak dengan beberapa hal berikut ini. Untuk anak-anak yang... Untuk anak-anak yang masih kecil, dalam proses kita mengajar taat, kita jangan terlalu pusing dengan... Jangan jadikan anak langsung menjadi teman. Kalau dia baru 1-2 tahun sampai usia sekitar 6 tahun, 8 tahun itu, jangan jadikan mereka berpikir mereka ada teman kita. Bukan, kecuali waktu main saja jadi teman. Jadikan mereka anak yang masih perlu ditanam. Prosesnya beda. Menanam ketaatan memang first time obedience atau ketaatan pertama itu lebih baik dimulai dari anak kecil. Kalau udah remaja, mulainya adalah dengan kita berdoa untuk pertobatan sejati dan yang kedua mulainya dengan bangun hubungan. Kalau di sini, ya misalnya umur segini, kita mulainya bukan dengan perintah, tapi mulai dengan hubungan. Tetap harus itu, karena pendekatannya udah gak bisa pakai cara anak-anak lagi. Pendekatannya adalah anak-anak remaja. Mulai dengan mengenali dia, pergolakan hati dia, mendengar dia. Ya, itu yang harus dimulai. Nah, kalau kita melihat bagaimana cara mengajarkan taat. Melatih ketaatan melalui kebenaran yang diceritakan oleh orang tua. Kami ada poster dan pengajaran tentang taat itu harus banyak ditabur oleh pihak orang tua. Ya, konsepnya. Orang tua lebih dulu harus ngerti kenapa itu penting. Kenapa itu harus diajarkan. Ceritakan tentang Samuel, tentang Abraham, yang segera. Kalau Samuel dipanggil, berapa kali, setiap kali dipanggil, dia menjawab, ya, ya Bapak Eli. Benar ya, dia bertanya ya. Dia gak tunda. Nah, harus seperti itu. Nah, sambil bercerita, biasanya kalau buat anak-anak itu kita lakukan, praktekan. Waktu Benaya masih kecil, waktu dia baru berumur 10 bulan, 11 bulan, dia sudah mulai jalan. Nah, titik itulah saya mulai belajar memanggil dia satu kali. Tidak tunggu besar, saya panggil dia satu kali. Ya, jadi waktu anak saya mulai berjalan, ya, dia udah tahu nama dia sering dipanggil oleh saya. Ya, jadi gak sekejap Anda gak pernah pegang anak, tiba-tiba latih ketatan, dia gak pernah kenal suara Anda. Makanya anak-anak tuh kalau yang diganti pengasuh, tiap sebulan ganti, dua bulan, itu agak sulit. Kenapa? Karena dia gak kenal suara siapa. Ya, satu tahun pertama adalah membangun percaya anak sebenarnya sudah mulai dari suara orang tuanya. Ya, makanya kenapa orang tua harus sering ngomong? Karena dia mengenal suaranya. Saya ingat waktu Yunike lahir, ya pertama kali saya memanggil nama dia. Saya memanggil Yunike, ini mama. Berhenti, dia nangisnya sebentar, lalu nangis lagi. Ya, karena dia sudah biasa saya ajak bicara. Nah, untuk Benaya waktu umur 10 bulan, saya lepaskan dia jalan sendiri di rumah, pelatihan harus mulai di rumah, jangan di gedung ibadah, nanti ribut. Ya, jangan di rumah orang lain, apalagi di rumah bertua, jangan lakukan itu. Ya, saya lepaskan dia jalan, saya panggil anak saya, Benaya. Biasanya dia cuma lihat, ya kan, anak-anak lihat, lalu dia jalan lagi. Enggak, sekali saya panggil, dia tidak datang, saya angkat dia, saya bawa ke tempat saya duduk. Saya main sebentar, 1-2 menit, lalu saya lepas lagi. Saya panggil lagi, Benaya, walaupun dia nengok, dia mencoba untuk meraih kebebasan dia. Saya panggil lagi, itu lakukan berulang-ulang dan itu hampir 2 minggu saya latih. Dan sesudah 2 minggu lewat, 1 kali panggil, dia menjawab. Dia langsung datang. Nah, itu pelatihan awal untuk ketaatan. Nah, anak saya yang pertama, saya latihnya waktu usia 3 tahun. Tetapi dari cerita Samuel, cerita Abraham, saya praktekan langsung. Dan ini menolong dia untuk segera dan tidak mengeluh. Ya, kalau yang umur 3 tahun, saya latih Unika dengan senyum. Ya, ya mama, saya bilang jawab, ya mama. Saya juga tersenyum, walaupun anak saya tidak menjawab. Jangan begini, kalau gak sabar ya orang tua, aduh langsung kasar angkat anaknya. Dipanggil sini, ya dia mana ngerti. Ya, ya kita yang latih dia dengan sabar. Ya, sampai dia mengkenal kita. Ya, cuma kita lah yang dipanggil satu kali untuk dia bisa datang langsung. Ya, jadi taat itu harus segera. Standar kita dulu harus kita taruh. Tapi standar bukan sebagai tuntutan. Standar sebagai pelatihan. Ya, dengan sabar. Segera dan dengan tidak mengeluarnya dengan senang hati. Bukan dengan marah-marah. Ya, standar. Makanya orang tua kalau mau latih ketatan kepada anak-anak, ya gak bisa ceritakan Alkitab dengan marah-marah juga. Tuh, lihat ya Samuel tuh gimana? Kamu gimana? Jangan ngomong gitu. Kamu dipanggil aja, mama gak pernah kamu. Gak usah begitu, gak usah dibandingkan, gak usah diungkit-ungkit. Nah, itu ciri-ciri orang tua yang belum sembuh. Yang pada siang kita doakan itu loh. Ya, sembuh, belajar sembuh. Ya, dan orang tua harus punya kerohanian yang jelas gitu loh. Buat seperti Tuhan melihat, demikian kita melihat anak-anak kita. Ya, jadi kita ada suka cita jadi orang tua. Banyak orang tua punya anak gak suka cita. Nah, ngapain punya anak? Gitu lah ya. Itu suka cita kita. Nah, kita didiknya harus dengan suka cita juga. Ya, nah masalahnya juga kadang orang tua Tidak jadi contoh dalam ketaatan. Ya, taatnya gak rela gitu loh. Kalau suami kita panggil kita. Ya, misalnya suami saya panggilan. Kita juga suka diem gitu loh. Bener gak? Ma, diem ini. Ma, mama dimana? Disini. Anak-anak itu kan ngeliat ya pelajaran itu dari apa yang dilihat gitu loh. Ya, kalau anak kita panggil kita gimana? Mama. Ya, kita biasanya jawab langsung gak. Ngerti ya? Atau suami kita panggil saya juga. Atau saya panggil suami saya. Kalau dulu suami saya kalau baca koran, saya panggil. Cang, kalau dia gak jawab, saya ambil korannya. Saya tutup, saya bilang saya panggil kamu. Kenapa? Karena saya tahu di rumah saya sekarang sudah mulai ada pelajaran ketaatan. Kita tidak sedang sekena cerita. Tapi itu langsung suami saya sadar. Oh ya benar juga ya. Jadi kita jangan berpikir remeh loh. Waktu meletakkan sebuah dasar kebenaran. Kita mau ada buah-buah kebenaran. Kita harus konsisten melakukannya. Capek gak? Ya capek lah. Saya tidak kebayang kalau orang tuanya kerja. Momen-momen dimana kita bisa membentuk. Kita akan banyak kehilangan. Karakter itu karena harus dibentuk. Tidak ada anak lahir tadi suami saya katakan dengan karakter yang bagus. Amin. Enggak ada yang langsung. Waktu saya melatih anak saya memberi itu gak mudah loh. Yun beri buat dede. Gak mau. Akhirnya saya tanya. Kenapa gak mau? Gak mau aja. Lalu saya tidak mulai dengan perintah saja. Saya mulai dengan baik cerita. Apa itu memberi? Ya bagaimana Yesus berkemurahan. Allah itu berkemurahan. Satu titik. Saya bilang Yun kasih dede. Dia kasih. Kenapa sekarang kamu kasih? Karena saya memang mau mah tanpa sadar kebenaran itu ada buah. Kita yang tidak sabar menantikan hasilnya. Kita mau ada hasil tapi gak mau menabur. Anda mengerti? Katakan amin kalau Anda mengerti? Ya Anda sendiri juga harus selain tabur firman. Ajaran Anda harus tabur dengan contoh kehidupan. Ini penting. Makanya melatih ketatan harus kebenaran yang diceritakan dan dihidupi oleh orang tua. Jadi dia tahu. Bagaimana kita dengan rela dan anak-anak juga akan rela mengikuti apa yang kita kendaki. Terutama juga pada anak-anak remaja. Mereka tahu kok. Ya kok kita ceritakan ini. Banyak diskusi kok cerita kebenaran sama anak-anak. Ya standarnya apa? Tanya dia kalau kamu punya hati yang tahan gak? Kenapa enggak? Apa yang menjadi kendala kamu? Diskusi dengan waktu informal. Waktu tidak konflik. Jangan waktu ribut kita bilang gini. Mama papa mau bahas tentang sikap kamu yang tadi. Itu penghakiman. Situasinya jangan waktu konflik. Ingat fokus kita di diketatan ada hatinya. Bukan sikap luar langsung. Jadi kita harus sabar. Jangan dipaksa. Aturan. Aturan itu kan cuma luar ya. Mengubah luar. Betul gak? Aturan. Tetapi proses sampai kebenaran yang dihidupi. Kebenaran berulang-ulang kita ceritakan. Itu akan menjadikan buah perubahan di hati. Jadi tunduk dengan benar. Amin. Itu yang kita mau ya. Sikap Tuhan seperti itu. Nah proses ini membutuhkan waktu dan berulang-ulang. Ulangi bersama saya. Berulang-ulang. Nah yang ke tiga. Bagaimana melatih ketaatan anak? Kita baca sama-sama. Nomor tiga ini. Satu, dua, tiga. Memberi instruksi dengan dan dalam mengharapkan anak untuk. Apa artinya memberi instruksi? Artinya memberikan perintah. Perintah yang kita berikan kepada anak itu harus benar. Ya, ingat perintah bukan pilihan. Ya, misalnya begini. Kalau anda berkata ya, jangan berubah menjadi tidak. Nah, ini bukan usulan pada anak. Nah, mau makan nasi atau bak mie goreng? Kalau dia memilih bak mie goreng, anda harus konsisten dengan apa yang anda ngomong. Jangan, eh tapi mama mesti beli dulu nasi ya. Orang tua seringkali memberikan perintah, tapi tidak dengan benar. Ya, kalau anda berkata, ya kamu mau makan sekarang atau nanti. Berarti anda memilih pilihan kan, bukan perintah kan? Ya udah dia pilih, kalau dia main nanti. Lalu anda berkata kenapa harus nanti, kenapa bukan sekarang? Loh, anda yang memberi perintah. Nah, kalau anda berkata, nah mama mau kamu makan sekarang, lakukan sekarang. Mandi ya sekarang, cukup sekali. Jangan, mandi, udah mandi belum? Kok gak mandi? Cepetan dong. Sekarang mandi, mama pokoknya kamu sekarang mandi. Itu anda bukan kasih perintah, anda marah-marah. Nah, mandi sekarang. Waktu anak saya masih kecil, itu terbiasa. Dia, saya kasih baju renang, ya, lalu saya berkata, duduk di sini, mama bereskan sesuatu, baru boleh. Anak kecil kan gak tanya, liat terayar ya. Dia mau lari. Anak saya laki loh. Ya, dia tunggu. Dia tunggu. Karena dia tahu, kalau saya berkata perintah tunggu, artinya tunggu. Tidak ada pilihan. Kecuali saya bilang, mau sekarang berdanang atau tunggu mama? Kalau dia bilang sekarang berdanang, harus sekarang. Karena anda kasih pilihan. Orang tua seringkali tidak yakin, ya, apa yang anda maksudkan. Apa yang anda maksudkan adalah perintah-perintah. Apa yang anda maksudkan pilihan, ada pilihan. Jadi, ini penting sekali untuk anak-anak melihat kemantapan kita sebagai orang tua. Misalnya kita bilang, mau main HP? Kalau dia bilang, iya kasih. Kalau ada yang tidak main HP sekarang. Ya tidak, jangan berubah jadi kasih. Berarti anda melanggar apa yang anda perintahkan dan dia memilih. Anda jangan memberikan pilihan kalau anda memang benar maksud untuk tidak main HP. Anda mengerti maksud saya? Katakan, perintah bukan pilihan. Banyak orang tua maunya milih, kasih perintah, perintah memilih. Jadi, tidak jelas untuk anak. Kalau tidak untuk hari ini, tidak juga untuk besok. Tidak boleh main listrik. Tidak. Sampai nanti juga tidak. Di rumah orang lain juga tidak. Di gereja juga tidak. Orang tua kadang tidak tega. Makanya kenapa otoritas kita suka digoyang. Karena memang mudah digoyang. Tidak konsisten. Nah, orang tua harus mengerti. Boleh atau tidak boleh? Kalau anak bertanya, boleh enggak? Buka komputer sekarang, buka laptop sekarang. Kalau katakan tidak boleh tidak. Kalau katakan tunggu. Tunggu satu jam. Kita harus konsisten. Tunggu satu jam. Kalau kita katakan satu jam, satu jam. Dan apa yang dilakukan adalah Anda harus periksa. Banyak orang tua memberi perintah, tidak periksa apakah dia melakukan, anak-anak melakukan atau tidak. Kita mudah ditipu oleh anak kita sendiri. Kenapa banyak orang tua tidak cukup peka? Karena dari awal, orang tua tidak konsisten, tanda kutip, tidak malas kerja, tapi malas periksa hasil apa yang anak-anak lakukan. Menjadi orang tua, kita harus punya kepekaan rohani. Kepekaan rohani. Saya ingat, waktu anak saya, kadang saya jemput dia, pulang sekolah waktu di SMP SMA. Satu kali di SMA satu, di SMK satu, anak saya sekolah menengah kejuruan musik. Waktu itu dia bilang, ngomong begini. Waktu saya jemput, terus saya bisa tahu, anak saya walaupun cerita sesuatu, tapi tidak cocok dengan hatinya. Saya cuma ngomong begini. Ini bukan karunia kenabian. Bukan. Kepekaan sebagai ibu atau ayah itu penting untuk kita punya. Saya bilang, saya cuma tepuk anak saya pundaknya. Ben, ada apa dengan kamu hari ini? Apa yang membuat kamu gelisah sebetulnya? Terus dia bilang begini, mama kok tahu? Saya bilang, mama siap untuk mendengar. Terus dia berkata, ma, tadi di sekolah saya buka komputer, dan ada gambar yang membuat saya gelisah. Terus dia bilang, kamu bisa ceritakan, aduh malu ma, gambar tentang perempuankah? Pakai pakaian sedikit. Kamu terganggu? Kenapa terganggu? Kok hati saya terganggu? Menurut mama kenapa? Terus saya cerita, karena roh kudus ada di dalam kamu. Karena ada firman Tuhan. Sampai hari ini, firman itu melekat kuat dalam hidup anak saya. Dalam satu korintus 6. bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus. Terus dia bilang, oh baik roh kudus itu, laki atau perempuan, laki atau perempuan juga itu, tubuhnya milik Allah. Oh begitu. Kok milik Allah, emangnya salah ya, kalau di sedikit kelihatan, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Waktu saya menceritakan kebenaran ini, roh kudus memberikan tidak damai sejahtera. Amin. Tapi dia tidak bisa terjemahkan, salahnya di mana. Kenapa tidak sejahtera? Nah disitulah saya mengajarkan anak saya, bahwa engkau tidak mentaati, Tuhan waktu engkau dengar itu. Tapi dia bilang, gimana caranya tinggal bertobat, caranya gimana amah? Saya bilang datang ke Tuhan. Tuhan menolongmu. Tuhan bisa menyucikan kembali, dan meluruskan jalan kamu. Oh begitu ya amah. Cara doanya gimana? Ikuti mama ya, ah malu mah. Oke, ini pertama kali, mama ajarkan kamu. Lain kali kamu bisa doa sendiri. Saya ajarkan dia cara berdoa, cara minta ampun sama Tuhan. Cara kebenaran itu menolong dia, Tuhan ampuni saya. Tadi saya melihat ini. Tuhan saya minta, kuasa darah Yesus di kayu salib, menguduskan pikiran saya. Ampuni saya Tuhan. Dan hari ini saya percaya, saya menyerahkan pikiran Kristus. Pikiran saya dan saya menukarkan dengan pikiran Kristus. Ada langkah yang jelas dari orang itu, apa itu bertobat. Jadi hal itu membuat anak saya aman. Sejak hari itu, emah kalau berdosa, itu bisa ya Tuhan ampuni. Bisa. Anak saya tidak hidup dalam standar kesempurnaan. Amin. Dia mengerti, ada ruang buat dia salah. Dia belajar taat karena Tuhan. Kenapa? Karena satu kali mereka, tidak bisa lagi cerita semuanya kepada kita. Amin. Mereka harus belajar mentaati perintah Tuhan. Katakan dosa adalah dosa. Kebenaran adalah kebenaran. Kadang-kadang orang tua tidak jelas. Kenapa? Mungkin tanda kutip, kita sendiri tidak menjadi contoh. Apa yang salah, kita tidak katakan salah. Kenapa anak-anak sulit taat? Karena kita tidak menjelesaikan apa yang benar dan apa yang salah. Peraturan sifatnya sementara, itu cuma berlaku untuk anak-anak usia yang belum lahir baru. Belum mengalami pertobatan sejati. Jadi butuh peraturan dulu untuk mengisi nurani dia dan membangun kebiasaan. Aturan kan kebiasaan ya, benar gak? Ya kayak sikat gigi. Kan kebiasaan ya dari kecil. Benar gak? Sikat gigi tiap pagi. Harus sikat gigi. Satu titik kan udah gak ada perintah lagi. Udah jadi kebiasaan. Udah gak usah ditulis lagi. Jadi orang tua harus pastikan, memeriksa apakah perintah Anda dilaksanakan. Sebenarnya perintah yang kita minta mereka lakukan ada perintah Allah. Jadi kita harus jelas yang mana bekal hidup di dunia ini yang mana bekal untuk hidup kekal dia. Jadi itu akan menolong kita melatih ketaatan anak kita dengan benar. Nah saya ingin memberikan sebuah warning kepada orang tua. Kalau kita memberikan anak-anak ketaatan jelas tapi kita juga harus bangun peraturan di rumah juga jelas. Misalnya kalau kita memberikan anak kita bermain sepeda di luar. Ya kalau kami lakukan kami selalu memberi batasan. Kamu boleh main tetapi waktunya kalau mama panggil harus langsung balik. Mengerti, bikin perjanjian. Jangan ini kita nyari anak kita ada di mana melir kemana lari kemana mainnya. ya kasih gak batasan atau kita kasih tidak batas sampai jalan di situ. Ya boleh main di mana. Ini penting sekali untuk anak-anak memahami isi hati kita dan pikiran kita. Jadi kita latihan banyak komunikasi dengan anak. Apa yang kita harapkan. Dan mereka pun tidak sungkan untuk bertanya dan tidak takut untuk bertanya mah boleh gak sampai di situ. Nah kalaupun ada pelanggaran ya kita harus diskusi dengan mereka. Mengapa kamu melanggar? Kalau memang itu disengaja melanggar ya kita harus memberikan disiplin. Tapi kalau tidak sengaja ya kalau tidak sengaja misalnya dalam konteks apa? Apakah dia melanggar karena tidak sengaja? Misalnya anak saya pernah tidak menaruh sepeda pada tempatnya. Ya lalu saya tanya kenapa tadi tidak taruh sepeda pada tempatnya? Kalau kita tidak cukup peka dalam hati kita kita akan langsung menjatuhkan hukuman dengan sekilas pandang. Nah anak saya berkata tadi ada yang jatuh depan rumah saya buru-buru menolong mah. Nah saya ngecek dan saya sense sense itu apa ya? Saya belajar peka kira-kira ini benar atau tidak? Nah ini menolong kita mengenali anak kita dia pembohong atau tidak? Ya. Nah jadi kita harus selantiasa memeriksa kalau memang melanggar maka kita harus belajar melakukan pendisiplinan yang tepat. Pendisiplinan yang tepat itu kita harus periksa dulu apakah dia lakukannya pertama sengaja atau tidak sengaja. Itu dulu yang harus jangan langsung makanya tidak bisa orang marah-marah ya. Wah ini melanggar misalnya begini anak saya lagi asik main ya terus tiba-tiba saya bilang ini waktunya makan kalau waktunya makan kita bisa panggil dong nah ayo makan sekarang nah itu gak bisa tuh kadang-kadang tuh dia lagi asik kan untuk menyetop sesuatu kan butuh waktu juga ya untuk melepaskan biasanya orang tua yang bijaksana tidak otoriter begitu sekarang gak? kalau gak sekarang awas bukan begitu juga ya mama mau kamu makan sekarang mama beri waktu 4 menit matikan mesin ngerti maksudnya jadi memberikan jedah untuk dia tidak tidak kaget ya dan tidak buru-buru dan memberikan waktu 5 menit 4 menit itu menolong untuk kita cukup bijaksana meresponi meresponi kondisi anak kita anda mengerti katakan amin kalau mengerti jadi anak kita tidak merasa ditekan tetapi anak kita dimengerti untuk memberi dia waktu untuk meresponi dengan taat nah kalau dia meresponi dengan tidak taat atau sengaja tidak taat apalagi misalnya pagi ini melakukan kesalahan yang sama kok siang ulang lagi nah kalau usia tertentu kita harus lihat misalnya hari Senin minggu ini dia tidak melakukan kesalahan kalau Senin minggu depan dia tidak taat berarti itu cuma butuh diperingati ulang jangan jangan lupa nih dia nih kan mendidik anak berulang ulang tapi kita lihat frekuensinya terlalu dekat anak pinter ini kok yang lain dia inget kok ini gak inget taruh biskuit aja di tempat yang sama dia beberapa hari inget kok biskuit itu ada dimana betul gak ya masa dia gak inget kesalahan tapi kita harus tes sekali lagi kepekaan rohani dibutuhkan oleh para ayah dan ibu ya kalau dia tidak taat yang harus dilakukan bukan langsung pakai tongkat didikan bukan ya yang pertama teguran peringatan teguran peringatan harus serius jangan tertawa tawa jangan senyum senyum dan jangan bercanda anak kita tahu kita bercanda atau tidak tatap mata dia dan katakan apa yang anda mau katakan anda sedih anda marah harus ngomong mama marah ngomong mata dia jangan begini loh kalau anak masih kecil kalau kita lebih tinggi tahu gak mama marah dia lihat turunkan tubuh anda taruh mata kita pegang bahu dia kalau masih kecil kau pun sudah remaja minta dia duduk ungkapkan kamu sudah melanggar kamu membohongi mama dan itu mendukakan hati mama dan mendukakan hati Tuhan jelas ngomongnya dosa itu sama siapa dosa kalau kita melakukan dosa ketidaktatan itu bukan sekedar kita yang dia langgar tapi sebenarnya dia sedang melakukan dosa terhadap Tuhan jelas makanya kita harus kasih peringatan apa yang kita tidak mau dia ulangi bohongnya kalau kamu katakan tidak bisa katakan tidak bisa itu lebih baik katakan salah itu lebih baik jelas apa yang salah beri peringatan yang kedua adalah isolasi artinya anak diasingkan misalnya kalau dia melanggar sesuatu ya dia ditaruh di satu ruangan di kamarnya bukan main-main bukan untuk merenungkan biasa sekolah lakukan itu seperti detensian di tembok pernah anak saya benturan berdua berantem yang satu saya suruh hadap tembok disitu ruang tamu yang satu menghadap ruang dapur sendiri-sendiri yang ini lebih berat 15 menit yang ini kurang berat 10 menit tapi kalau diulangi lagi kalau ulangi lagi disini setengah jam disini 40 menit itu orang tua jangan ditaruh di gudang di kamar mandi digelapin ditakutin itu namanya ngancem nakutin anak jadi trauma bukan didik hati didik mereka jadi takut bener gak gak begitu apalagi ada didikan diikatlah sekali-kali tidak boleh mendisiplin memukul anak dengan atribut pribadi misalnya kalau ayah ban pinggangnya tasnya bukunya apa lagi mama-mama kalau pakai tas pinggang atau dompetnya dia keplak anaknya pakai dompet jangan pakai atribut barang-barang pribadi yang lengket di tubuh kita gak boleh kita cuma boleh pakai tangan itu hanya untuk emergency itu apa darurat misalnya kalau dia mau pegang listrik mana mungkin kita ambil sesuatu kalau dia mau pegang stop kontak betul gak nah itu hanya untuk menyangkut keselamatan nyawa saja oke jelas jangan menggunakan tangan yang ketiga ganti rugi ya dulu anak saya pernah merusak kita tuh ada tempat penyewaan visi di rohani buat anak-anak nonton di gereja dia pernah merusak saya suruh ganti ganti yang ada di rumah diganti gereja wah dia sedih dia minta maaf dia bilang gak mau kehilangan si didi dia ya saya bilang ya diganti kapagia anak kita ngerusak rumah tetangga jangan bilang itu minta diampuni anak kita gak belajar apa-apa loh hilangin barang orang ya kita harus minta anak kita ganti ya apa ini ngerusakin pokoknya perabot rumah orang lah kalau rumah orang kita harus siap berkata bahwa anak kita harus diajarkan minta maaf itu konsekuensi ada yang disengaja atau tidak tetap anak kita harus belajar minta maaf ya bimbing dia ikuti mama mama temenin gitu jam yang gini tuh minta maaf tuh ayo kalau enggak nanti gak boleh pulang temenin ya waktu anak saya melanggar di sekolah pernah apa ciumin anak orang ya op lorotin turunin selana ya anak kelasnya orang tuanya marah lah kita hadepin suami saya temenin anak saya ke rumah itu orang tua hadepin salah ini tanggung jawab kami jadi orang tua gitu jambeng ini ini salah anak saya ibu memang ini saya lagi didik di ruang gak mau berubah berubah sih jangan salahkan anak loh kita loh yang jadi orang tua kita hadepin anak kita aman nama kita amin ya bahwa dia tidak ditinggal sendiri ampuni kami ampuni yang saya ya ben ya omong yuk sesuatu ada papa jangan takut gitu ya makasih kami mau perbaiki kami akan latih kembali ben ayah ngomongnya begitu ada kasih dan kebenaran bukan ada kasih dan pembelaan diri bukan ada pembenaran amin ya itu akan membuat kita belajar menjadi orang tua yang dipercaya dan dihormati oleh anak kita amin anda mengerti katakan amin kehilangan hak istimewa ya anak-anak tadi kita sudah menjelaskan bisa ini banyak jarang dilakukan oleh orang tua artinya ini di luar tongkat didikan tongkat didikan tidak bisa dibahas sekarang anda harus baca dan mendekat CD kami di Racing Gids sesi ke 7 ya misalnya anak kita suka apa ya anak saya dulu suka nonton CD Thomas and Friends itu yang bisa dipuasakan ya hak untuk ngambil hak gak ikut pergi makan bareng misalnya ya tapi sekali lagi ya hukum anak gak boleh marah gak bisa marah-marah kita saking marahnya pokoknya gak dikasih uang saku satu tahun jangan kasih setahun anda juga itu gak mungkin dilakukan aja ya anda mengerti maksudnya pikirkan pelanggarannya seberapa berat seberapa sering seberapa seberapa itu umur dia seberapa nah kita yang harus menilai untuk itu ya kehilangan hak istimewa apa ya hak bermain hak untuk bisa datang bergabung bersama teman-temannya pergi dengan rombongan teman-temannya itu hak istimewa ya nah berilah pujian ketika anak kita taat nah saya mau saya ingin menceritakan satu kejadian dam amsal 30 ayat 16 mari kita baca sama-sama satu dua tiga mata yang dan enggan mendengarkan ibu akan gagak lembah dan dimakan anak satu kali kita kadang-kadang gak tega ya untuk disiplinkan anak betul gak aduh susah saya ingat saya ingat satu kali anak saya Unike waktu masih berumur 8 tahun kira-kira dia lagi dinasihati oleh papanya waktu itu waktu dinasihati papanya sikap Unike persis seperti ini persis seperti ini apa-apa apa-apa nah saya langsung membaca bukan sekedar sikap tetapi sikap hati anak saya berbahaya sebagai ibu saya tidak mengkompromikan sebuah sikap hati yang saya harus tangani saat itu juga saya langsung panggil anak saya masuk ke kamar walau waktu itu saya tidak bersama suami saya dan saya bukakan ayat ini kepada anak saya saya ucapkan ini kepada anak saya suruh dia baca bersama saya tentu saja duduk bersama bukan begini baca gak baca ayo sekarang bukan duduk baca ayo mata yang mengolok ayah dan enggan mendengarkan saya cerita kepada dia saya tidak langsung disiplin dia saya langsung buka tentang gagak lembah saya cerita bagaimana seorang sebuah bangkai binatang itu dites oleh kematiannya oleh gagak lembah dengan dipatuk matanya kalau dipatuk dia gak bergerak itu tanda kematian mengapa itu terjadi saya berkata saya berkata matamu waktu papa menasihati matamu tidak menghargai dan hormati papa saya gak bicara sikap dulu saya bicara matamu kau tidak menghormati papa dan mama melihat itu waktu saya bicara itu dia langsung diam dan tertunduk kenapa karena itu benar saya tidak bolak-balik belok-belok untuk bicara matamu kamu tidak hormati papa dan kamu enggan mendengarkan mama engkau akan dipatuk apa artinya saya bilang bahwa kamu akan mengalami kematian rohani saya bilang dan itu dosa di hadapan Tuhan saya berkata kalau kau berdosa maka mama harus membereskan ini hari itu saya memberikan satu hadiah konsekuensi saya memberikan sebuah akibat tindakan dari konsekuensi pelanggaran di atas firman ini dan saya memukul satu kali dengan tongkat didikan ke pantat dia dia menangis tapi kejadian itu menolong dia untuk dia bisa berkata kejadian itu dia tidak pernah lupa sejak hari itu dia tahu Tuhan tidak berkenan bahwa sikap hati anak-anak yang mengolok ayah dan enggan mendengarkan ibu waktu kami membawa dia pergi sebuah seminar dia suka cerita ini saya tahu waktu itu pukulan satu kali cuma sekali tapi itu menyakitkan saya bukan sakit terhadap kami tapi sakit bahwa dia tidak boleh sembarangan melanggar firman dan sejak hari itu sikapnya berubah sampai besar dan hari ini dia tidak pernah mengulangi sikap kepada kami walaupun kami berbeda pendapat dia menjaga untuk tidak mengolok-olok ayah dan menjadi enggan mendengarkan betapa penting kita sebagai orang tua menanam kebenaran sedini mungkin ingat menanam tidak tentu langsung jadi tetapi tetap harus ditanam dengan iman kepada Tuhan bahwa anak kita akan berubah berubah bukan karena kita karena kebenaran bekerja dengan sendirinya tanpa perlu Anda membelanya amin dan percayalah anak kita akan mengalami pertumbuhan yang sesungguh saya ingin katakan setiap remaja setiap remaja mereka walaupun serohani apapun waktu kecil di sekolah minggu sampai umur 10-11 mereka tetap akan mengalami badai yaitu gejolak secara fisik mereka mengalami perubahan mereka akan lebih agresif mereka lebih sensitif pada sekitarnya mereka akan lebih mudah terpicu oleh lawan jenis daya tarik seksual ini mulai muncul dan secara fisik mereka mengalami perubahan besarnya payudara pria tumbuh bulu suara berubah orang tua harus antisipasi terhadap perubahan-perubahan ini ingat saya sudah katakan serohani apapun anak itu akan ada badai pasti datang tetapi badai pasti berlalu bukan lagu ini biasanya berlalunya kapan perempuan kira-kira usia 19 tapi itu kalau didampingi tapi kadang kalau lewat 19 masih 12 kenapa karena tidak didampingi ngerti ya anak laki biasanya sekitar usia 21 baru badai itu agak berlalu nah orang tua harus sabar jangan bilang gini apakah anak saya kurang rohani apakah anak saya kurang saat teduh apakah anak saya kurang doa tidak mereka sendiri bergolak makanya kadang-kadang kita suka mendengar mereka ada krisis identitas buat anak-anak remaja ya itu berlangsung bertonton makanya mereka kadang up and down nah orang tua harus sabar menjadi pagar bumper ngerti bumper mobil ya untuk siap ya anak saya kadang pulang marah saya tidak suka dengan guru ini saya dibilang anak pendeta saya ini gak usah tanggepin tenang aja it's okay mama mendengar peluk mereka jangan bilang gini kayaknya kamu mesti diajarin lagi nih saya ketemuin kamu dengan Pak Yusianto bukan begitu ngerti ya maksudnya ya bukan digurui dipaksa itu pergolakan mereka percayalah badai itu begini sifatnya nanti nanti kau udah usia tertentu mereka lewatin badai itu begitu grafiknya jadi sabar terima mereka apa adanya dengarkan mereka kok mereka bilang kok saya dituntut katakan berulang-ulang tanpa pernah bosan mama papa tetap melihat engkau anak mama papa bukan anak pendeta bukan anak ini ucapkan kebenaran hargai mereka sebagai anak Allah amin bukan sebagai anak manusia biasa ya terus ingatkan mereka siapa mereka di hadapan Tuhan kalau saya nih ya kalau ngambek lagi ribut sama suami saya saya sebel saya ini ini suami saya tuh gak pernah bilang gini kamu lagi kurang doa ya enggak begitu loh enggak suami saya selalu ucapkan begini dia pegang saya saya percaya kamu ada ciptaan baru yang lama sudah berlalu kebenaran ini udah diucapkan kalau ngomongnya lembut ngapain ditentang lagi kecuali dia bilang kamu kenapa sih habis makan apa salah makan ya pastilah dijawab biasanya anda kan begitu kan habis kumpul sama siapa nih itu gak penting yang penting adalah hidup dalam kebenaran betul gak mana ada hidup yang ada tantangan dan suara-suara miring iya kan bener gak pasti ada mau dari lingkungan kerja mau lingkungan gereja aja bisa dapet kok gak ada yang ideal tapi kita hadapi dengan kebenaran dan kasih yang tiada batas itu ya berulang-ulang gak boleh bosen jangan bilang gini kayaknya udah ikut pelayanan udah ikut ini kok masih begitu lah memang kita ini belum jadi malaikat loh betul gak yang duduk di depan ini belum jadi malaikat belum tapi kita bisa tetap mengasih dan menerima amin apalagi anak-anak kita yang apalagi masih kecil belum bisa membedakan tangan kiri kanan kita nuntut lagi yaudah kan diceritain sekolah minggu kenapa masih begitu ya memang masih begitu mereka butuh proses amin oke jam menunjukkan 8.27 ada pertanyaan? open question? kalau ada saya akan bacakan sebuah pertanyaan menarik ya ya pertanyaan masuk kepada WA anak saya bernat umur tiga setengah tahun setiap dilarang dibilang jangan bernat langsung emosi mengucap saya nanti pergi sendiri agar papa sedih ini anak pinter kelihatannya nih bisa ngancam papanya atau set mau tonjok papa sampai nonjok pelan mohon saran bernat usia tiga setengah tahun dilarang emosi dan keluar kata-kata mengancam kira-kira menurut saudara apa yang terjadi dengan anak ini dugaan saya yang pertama adalah anak ini sudah terekspos kepada tontonan kemungkinan besar dia ada orang tuanya disini ada disini angkat tangan oh kanan kanan oke ya saya gak tahu apakah bernat sudah menonton banyak waktu masih dia sekitar usia tiga tahun dia belajar dari mana nonjok ada gak halo bapak abak terima kasih bernat biasanya nontonnya tayo yang lain itu apa ya kemarin dia nonton itu oke pertanyaan saya tujuannya adalah pengen tahu apakah anak ini sudah masuk menonton kekerasan atau enggak belum oke belum setiap dia mau nonton kekerasan saya bilang dan dia juga ngomong bahwa ini tidak bagus pak oke dan saya juga tegaskan ini tidak bagus ini bukan tontonan anakku pertanyaan kedua ini anak pertama atau anak kedua bernat anak keberapa apa anak keberapa kami ini istri saya kami punya anak di rumah sekarang ada enam kami punya banyak ada anak semua adoption oke terus kami punya anak satu nomor satu yang besar dan lima ini anak adopsi atau enggak adopsi oke karena Duganseng pertama kelihatannya dia lahir dalam kandungan tertolak kemungkinan besar betul nah jadi menghandle anak tertolak sejak kandungan ya kita udah bisa baca responnya respon anak tertolak sejak kandungan apakah dia tidak dikendaki lahir atau orang tuanya pernah mau menggugurkan dia selalu bentuk ekspresinya adalah menentang ya yang pemberontakan oke nah ini yang perlu kita mengerti anak kita yang masih kecil kalau pemberontak cek soal itu oke kesembuhannya bagaimana mungkin istri saya akan jelaskan kita sekali lagi saya harus bisa berikan grafik tadi sesi tadi kita harus mengerti setiap anak setiap anak lahir bukan suci seperti kepercayaan agama biasa mereka lahir membawa pola emosi sejak dalam kandungan ibu dan pola emosi itu sangat mempengaruhi kehidupan anak itu sejak lahir ada kami menghadapi kasus anak 10 bulan berapa usianya 10 bulan dia bisa suka pukul kepala ke tembok itu datang tidak sulit saya tanyanya saya bilang apa yang terjadi sejak kandungan sampai dia umur 10 bulan ceritakan saya situasi di rumah konflik sejak kandungan sampai konflik suami istri di depan anak ini 10 bulan selalu membuat anak ini tidak banyak menangis malah cuma banyak pukul aja kepalanya saya bilang dan dia suruh anaknya berhenti kadang tidak mau berhenti anaknya tidak otis tidak juga sudah gede sekarang kok sudah normal karena konflik batin membuat anak tidak bisa anak-anak yang konflik berat jadi kita harus pisahkan gini anak yang pinter dengan anak yang masalah terluka dari batin itu jangan kok pinter tapi kok bisa begitu ngerti ya maksudnya enggak 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 ada kaitannya ya dia bisa pinter apalagi kalau dia kurang pinter wah itu lebih repot lagi ya artinya kalau ada masalah dia enggak bisa berpikir jernih kalau dijelasin logika alasan enggak jalan anak yang seperti ini karena dia belum lahir baru dia cuma taunya perasaan terluka ucapkan yang pertama ucapkan berulang-ulang bahwa dia dikasihi jangan urusin dia punya ancaman gitu loh maksud saya jaman yang gini enggak boleh ngomong gitu lagi enggak boleh ngomong gitu lagi enggak usah dijawab apa yang di ancam katakan papa tidak mau kamu pergi papa sayang kamu mama sayang kamu kamu disini kalau pun kamu pergi papa tetap mau kamu disini kamu anak yang dikasihi yang pertama itu yang kedua ceritakan kebenaran kasih Tuhan berulang-ulang tanpa ada hentinya setiap cerita Alkitab dikaitkan kepada kasih Tuhan cerita apapun bahwa Tuhan mengasihi dia ceritakan itu kenapa karena alam bawah sadar dia bisa disembuhkan karena itu semua kerekam di alam bawah sadar sebuah pemberontakan apalagi kalau dia cepat menangkap sebuah kalimat bahasa anak umur 3 tahun sebetulnya kognitifnya jalan dalam hal bahasa makanya ada anak yang pintar bilingul tapi gak semua anak bilingul jadi dia rekam kita harus ganti rekamannya ajarkan dia menyanyi tentang kasih lihat sikap kita yang menerima percayalah kasih tidak pernah gagal berubah anak 10 bulan berubah kenapa anak 3,5 tahun tidak bisa berubah ya jadi tanamkan benih itu jadi jangan ditanggapi apa yang negatif itu yang keluar dari alam bawah sadar dia terpojok karena dari kecil berarti dia sudah tertekan dari dalam perut dia sudah tidak suka dengan dunia ini makanya kenapa kalau kami doakan untuk ibu-ibu hamil berulang-ulang kami ngomong engkau diharapkan di dunia ini ingat engkau diharapkan keluar adik kecil keluar engkau disambut engkau tidak ditolak oleh siapapun dalam pengamatan kami dan dalam sebuah pengajaran yang tidak kita bahas hari ini setiap anak yang keluar dari kandungan itu selalu iblis sebenarnya menunggu apakah ini anak ditolak atau diterima jadi kita harus nantiasa berdoa setiap anak yang keluar kita harus ucapkan bahwa ini anak milik Tuhan kenapa harus kita ucapkan karena kita covering rohaninya tudung rohaninya anak itu belum bisa ucapkan tetapi mereka imannya masih nebeng dengan iman kita sampai mereka lahir baru mereka punya iman sendiri sebagai anak Allah mengerti maksud saya ya jadi kita ngomong kamu anak Allah kamu milik Allah ucapkan kebenaran yang kedua oke pak ngerti yang ketiga banyak mau mengajak dia menyanyi tentang kasih Tuhan oke jelas ya karena anak kecil bisa berubah percayalah balita itu paling subur untuk bisa berubah kita gak sempat kasih grafik ya ada di sesi berapa sebenarnya yang kita siapkan oke jelas ada yang mau bertanya silahkan pak angkat tangan tadi oke boleh dikasih mic bisa bakit berdiri supaya wajahnya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain ya shalom oke saya mau tanya kalau kan saya mau cerita dulu sebelumnya kan kami masih tinggal bareng sama orang tua ya misalnya kalau untuk mendidik anak itu kadang kita tidak sepaham dengan orang tua kita gitu solusinya gimana oke biasanya minta hadir waktu kita ngajar silahkan duduk silahkan duduk ya saya akan jelaskan mertua yang gak setuju ya kan atau karena masih tinggal sama kedua orang tua istri kerja istri kerja ya oke kita harus memahami setiap orang tua yang kerja apalagi sepenuh waktu dua-duanya selalu ada konsekuensi selalu ada saya sudah menjelaskan dengan suami saya sedikit tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang tua kalau kita dengar begini ya jadi orang tua itu bukan yang ada kerjaan loh di rumah betul gak bukan yang ada kerjaan ya banyak hal yang harus dikerjakan selain kita memberikan mereka makanan yang cukup dan sekolah yang cukup kalau orang tua anak kamu berapa sekarang nih tiga dan delapan oke sebenarnya masa keemasan anak untuk ditanam fondasi pertama ada enam sampai tujuh tahun oke bisa tunjukkan sesi kedua sesi kedua bisa ditayangkan sorry sesi ketiga sesi tiga sesi tiga sembari dijelaskan oke ayah dan ibu rohani kita harus mengerti masa keemasan mereka ada disitu ya saya sangat memberikan saran para ibu rumah tangga usahakan tidak bekerja sepenuh waktu sudah benar tadi sudah benar usahakan kenapa karena banyak hal yang harus kita bentuk kalaupun terpaksa ya memang hasilnya tidak maksimal pasti tapi orang tua udah kenal Tuhan belum yang ada di rumah sudah coba denger sama-sama banyak diskusi sama orang tua soal beli CD diskusi atau apa yang didapat diskusi cerita tapi kalau cerita sama orang tua banyaklah cerita bukan mereka harus gini harus gitu jangan pendekatannya nanti malah kontraproduktif ceritalah apa yang harus berubah apa yang kalian dapat misalnya dari seminar ini dari sesi ini apa yang kalian ujungnya anak kita mau dibawa kemana jadi orang tua punya visi yang sama ke depan saya mau anak saya tahun ini belajar terima kasih misalnya gitu loh ya karena saya lihat dia ini saya mau anak saya bisa mandiri ini bisa begini bisa gitu cerita dan apa yang bagian mereka juga diceritakan bagian mereka apa bagian kita apa kalau lagi kita didik mereka kalau salah papa mama jangan bingung ya kalau saya lagi lakukan nanti saya bawa ke kamar nanti papa mama tidak tega jadi ceritakanlah sejelas mungkin supaya tidak terjadi miskomunikasi ngerti ya kalau enggak orang tua itu mertua itu nenek kakek itu cenderung begini ya kecuali yang udah ngerti beda gitu loh belum ngerti jelaskan apa target kalian harapan kalian komunikasikan dan kalau ada masalah anak kita rule itu yang kedua yang ketiga usahakan di rumah ada pola rutin apalagi pra remaja nah itu pelajaran pola rutin sebenarnya udah ada di training jadi pola kegiatan anak Senin sampai Jumat masa sekolah sama Sabtu minggu kan beda Sabtu minggu enggak kerja kan ya tetap ada pola rutin supaya orang tua ikutin pola makan pola belajar pola tidurnya jam berapa jadi kalian bisa cukup kontrol apa yang dilakukan oleh anak selama pola rutin itu ya kalau ada pelanggaran minta papa mamanya cerita update kepada kalian apa yang terjadi kalau pendisiplinan jangan di depan orang tua lakukan tersendiri dan katakan berulang-ulang pada papa mama bahwa kalau kami lakukan ini karena kami orang tuanya kami hargai papa mama tetapi tolong beri kami kepercayaan ya maka itu akan menolong anda paling tidak itu bisa oke jelas terima kasih nah grafik ini menolong kita untuk mengerti ini usia anak ya satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun ini usia ini sensitivitas anak ini adalah bagaimana anak-anak kita periode hal-hal apa yang dipelajari paling sensitif dan paling kondusif dan paling menyerap ya kita harus melihat ya grafik ini selama anak-anak di bawah lima tahun ya anak-anak sensitif dalam apa paling cepat menyerap dalam hal mendengar ya dia cepat sekali emosional kontrolnya kontrol emosinya banyak ditanam disini saya suka berkata kalau anda tidak bisa menaklukkan anak-anak usia dua tiga tahun anda tidak sulit sekali menaklukkan anak usia di atas lima tahun juga ya makanya kenapa first time obedient ketatan pertama itu penting penguasaan diri itu dari awal diajarinya bukan tunggu besar kalau tunggu besar itu biasanya mundur sedikit-sedikit itu cukup berat ingat ya pelatihannya ya bagaimana secara pikiran konsep itu paling tinggi tetapi dalam hal bahasa dia akan berkembang terus ya tapi yang paling kondusif ini yang warna ungu yaitu kontrol emosi ya dan yang warna ini dalam melihat makanya dia pengamat yang kuat banyak pemberesan trauma itu seperti di lima tahun pertama dia melihat banyak yang baik atau tidak baik ya dia dalam hal mendengar yang paling kondusif dalam hal konsep ya itu dia paling kondusif kognitif disini ya oke nah disini ada sosial ya tetapi yang paling kondusif ini disini bukan yang ini ya makanya mengapa enam tahun pertama itu masa emas berhidupan anak-anak kita ya orang tua anda harus mengerti ada fase dalam proses didik tapi ini bukan hal rohani tetapi paling tidak apa yang kita ceritakan mereka bisa ingat lebih cepat oke ini hanya untuk membekali anda bahwa anda sedang menghadapi tahun keberapa anak-anak kita ya makanya kadang kenapa kalau orang tidak ada kutip kata pepatah Cina apa bambu tua lebih sulit dibentuk ya daripada bambu muda betul ya kata seorang komunis komunis sejati dia bilang begini serahkan anakmu 12 tahun pertama kepada kami komunis sisanya anda ambil kembali kenapa dia ngomong gitu karena setelah 12 tahun sulit berubah 12 tahun pertama itu masa subur untuk kita menanam banyak hal terutama 6 tahun pertama jadi hati-hati gunakan waktu anda bersama anak anda dengan baik ya supaya kita tahu uang bisa dicari tetapi waktu tidak pernah bisa dibeli berapapun harganya oke ada pertanyaan night oke cukup ada yang mau bertanya oke mau break atau mau selesai saya serahkan saya masih bisa cerita setengah sesi lagi mau saya cerita sedikit oke kita masuk kepada sesi kedua langsung ya oke saya akan masuk kepada sesi ayah dan ibu rohani singkat saja disitu kasih saya sesi ini oke saya akan bicara tentang ayah mari kita bicara di dalam sorry mari kita baca baca 1 tesalonika 2 ayat yang ke 11 dan 12 oke boleh kita baca sama-sama 1,2,3 kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hati Bapak seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kendala yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya ini adalah sebuah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di tesalonika menarik sekali di dalam surat pertama tesalonika ini dia berbicara tentang dirinya sebagai ibu nanti istri saya akan jelaskan dan dia juga berbicara sebagai seorang Bapak rohani terhadap jemaat sebagai anak-anaknya nah perhatikan dia menggunakan kata-kata yang menarik telah menasihati kamu terus dan apa menguatkan hatimu apa ramai-ramai kotbah saja seorang demi seorang Rasul Paulus kira-kira sibuk tidak sangat sibuk kali ya tetapi menarik dia berbicara tentang ayah seorang Bapak itu harus punya waktu menasihati dan menguatkan dan ketika saya baca ini saya mulai menyadari saya ternyata bukan anak yang dinasihati oleh Papa saya saya bukan anak yang dikuatkan oleh Papa saya saya berkata bahwa Papa saya ada atau tidak ada buat saya tidak terasa apapun dia pendiam sekali dia senang sama uang dia senang maco tau maco judi cara orang Tiongho ngerti ya jadi saya anak bungsu ke enam dibiarkan tumbuh sendiri dan ketika saya mulai melihat diri saya ternyata saya tumbuh menjadi seorang anak yang tanda kutip ada keminderannya tidak ada sebuah keberanian untuk melangkah hal-hal sifatnya resiko saya tidak saya adalah pengambil resiko rendah saya orang yang tidak mau maju ke depan untuk misalnya di sekolah siapa yang mau jawab guru bertanya yang berani berkata saya saya biasanya gak mau angkat tangan ngerti ya saya butuh prediksi sudah kalau saya sudah tahu resiko baru saya mau jawab jadi saya merasa diri saya bukan seorang pemimpin saya adalah seorang follower nah mengapa itu muncul dalam pikiran saya karena orang tua saya tidak menguatkan saya bahwa saya mampu bahwa saya bisa oke makanya fungsi seorang ayah yang pertama adalah membangun identitas anak ini penting ini pelajaran sangat penting karena ketika sudah melihat dunia remaja sekarang mereka itu seringkali tidak mencari idola karena apa mereka gak jelas siapa mereka di hadapan Tuhan apa itu identitas identitas berbicara siapa saya buat papa mama yang kedua siapa saya buat teman-teman saya yang ketiga siapa saya buat Tuhan itu identitas identitas itu sangat menarik sekali ketika orang tidak jelas identitasnya siapa dia ingin membuktikan dirinya untuk dihargai diakui makanya banyak orang-orang yang sebenarnya mengejar kesuksesan cinta uang kerja keras untuk beli mobil beli handphone terbaru dia membangun keberhargaannya di atas barang tau di atas apa baju branded padahal dia orang rapu sekali nah dulu saya seperti itu juga zaman termaja saya saya kalau sisi rambut lama sekali masih ingat lama sekali saya memastikan semuanya oke rapi ya kan saya gedin badan saya saya olahraga zaman SMP saya tarik per karena saya mau ini gede supaya mantap jadi sebenarnya saya banyak kerapuan dalam diri saya yang sebenarnya saya tidak pernah mendengar papa saya berkata seperti ini engkau aneh ku kasih aku senang sama kamu inilah yang Yesus lakukan ini yang Yesus alami ketika dia ada di sungai Jordan baca sama-sama Markus 1 S9 sampai 11 1 2 3 pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes pada saat ia keluar dari air ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengar apa suara dari suara bahasa dengan suara yang keras 1 2 3 ini penting dulu saya melihat ayat ini saya kira ini adalah sebuah pernyataan karena Yesus taat karena disitu dikatakan bahwa dia keluar dari air tanda dia taat mau dibaptis sama sepupunya Yohanes tetapi ketika saya mulai mengerti bahwa sebenarnya Yesus butuh sebuah pernyataan sebagai anak manusia dia datang menjadi manusia anak manusia seperti kita juga butuh sebuah pernyataan siapa saya dia tidak melakukan apapun sebelum dia dibaptis betul dia belum melakukan pelayanan dia belum mengajar dia belum membuat mujizat tapi yang dibutuhkan adalah sebuah suara 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 apa itu yang pertama engkau anakku yang kukasih saya punya anak namanya benaya saya sudah berkata benaya lahir dan kita berjuang dan perilaku dia dokter berkata kemungkinan besar dia otis tetapi setelah di cek dia anak berkumpulan khusus di sebenarnya ADHD attention deficit hyperactive disorder dia susah fokus jadi dia harus sekolah di sekolah khusus hanya 6-7 orang teman-temannya itu mungkin ada yang lebih parah dari dia ada yang bengong-bengong dan saya bersyukur ada sekolah seperti itu karena dia tidak bisa masuk sekolah normal karena tingkat kesulitannya hafalan dia susah hafal dia tidak tertarik kepada hal yang sifatnya pengetahuan yang dia tertarik hanya dua pesawat dan kereta api udah itu aja dalam dunia dia TK sampai SD yang ketiga dia senang musik tiga saja jadi akibatnya apa akibatnya adalah dia harus di tempat yang khusus nah saya punya persoalan dan dia karena apa karena saya berharap dia sepintar saya ternyata dia gak sepintar saya saya berharap dia seperti saya bertanggung jawab ternyata gak seperti saya sehingga saya banyak apa mengeluarkan kata-kata yang seringkali bisa melukai dia oke ya saya panggil satu anak ya ya pak sini jadi benaya buat saya ini peragaan aja ya badan benaya seperti ini juga besar ya nah benaya adalah anak yang ketika dia pergi ke sekolah suka lupa suka apa lupa ketinggalan botol ketinggalan buku ya anaknya suka begitu ngerti ya kemudian ujian ulangan agama agama loh anak pendeta dapat angka lima empat oke jadi saya 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 sama dia itu rasanya apa ya buat anak perempuan saya unika saya happy sekali dia juara ya dia tahu diri dia pintar jadi dokter sekarang tapi buat saya benaya saya berjuang berjuang tapi ketika saya mengerti ayat ini ini yang saya katakan kepada benaya ya ya benaya liat papa sekalutun benaya angka matematikanya hari ini dapat lima sekalipun benaya suka lupa kamu dengar papa berkata bahwa papa sayang kamu apapun yang terjadi oke kenapa saya lakukan itu karena saya korban ayah saya ayah saya pernah memuji saya walaupun saya juara di kelas jadi sekarang kalau sudah perhatikan benaya benaya itu kadang pede banget gitu loh walaupun kadang gak mampu ya ngerti ya kenapa karena saya menerima dia dan mengasih dia tanpa syarat itu menyembuhkan dia mau sembuhkan anak saudara mau katakan seperti ayat ini engkau anak yang kukasihi papa senang kamu suatu hari dia datang dan ulangan tujuh matematika dapat tujuh dia bilang ini papa dapat tujuh saya bilang temenmu dapat berapa sembilan dalam hati bilang begini ben kapan kamu bisa dapat sembilan tapi saya bilang good ben matanya berbinar binar sudah jangan-jangan mata anak saudara low bed karena karena saudara adalah orang yang sering menghakimi ngeri ya menuntut jadi benaya banyak berubah setelah saya banyak menyatakan kasih jadi saya sering bilang ben i love you ben i love you papa buat kami saling memeluk itu suatu hal yang biasa bapak-bapak mau peluk anaknya amin nah ada satu ayat lagi menolong saya berubah terima kasih ben rasul paulus berkata dan meminta dengan sangat supaya kamu apa hidup apa sesuai dengan keda'al yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya inilah destiny jadi seorang ayah harus membangun identitas anaknya bahwa dia dikasihi bahwa dia berharga buat kita berarti buat kita sekalipun secara performance atau secara hasil kurang gak kenapa tunggu waktunya saja amin karena suatu hari dia akan bergantung sama Tuhan dan dia menerima banyak hikmat Allah jadi ketika saya mengerti destiny ini saya mulai berubah kata-kata saya karena saya perhatikan di dalam 2 korintus 16 paulus berkata seperti ini sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut apa ukuran manusia dan jika kami pernah menilai kristus menurut ukuran manusia sekarang kami tidak lagi menilainya demikian artinya dulu paulus salah menilai Yesus adalah pembawa ajaran apa sesat makanya dia menganiaya dan dia berkata sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut apa ukuran apa ukuran manusia dan dia lanjutkan lagi berkata siapa jadi barang siapa yang ada dalam kristus ia adalah apa ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguh yang baru sudah datang bagaimana mempraktekkan destiny dalam hidup seseorang atau hidup anak saudara silahkan kesini Ben sekali lagi nanti papa kasih hadiah ya ambil satu poster kamu suka gratis oke dan Ben saya kan dulu suka lupa ya lupa ini lupa ketinggalan botol suka lupa oke dan dulu ketika saya tidak mengerti ayat ini selalu sebagai ayah saya bilang Ben kok lupa terus kamu bikin susah deh kita harus ke sekolah lagi ambil botol minuman kamu ketinggalan kamu ketinggalan ke mana lagi ketinggalan melulu ya kan dulu saya hanya berkata Ben jangan lupa ya jangan lupa jangan lupa jangan lupa atau kamu kok lupa melulu sih ya kan itu bahasa Jakarta lupa apa melulu destiny bicara sesuatu yang belum tercapai tapi tapi dia sedang menuju ke arah sana ketika saya melihat ayat ini saya mulai berbicara hal yang berbeda Ben lihat Bapak 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 percaya kamu diciptakan Tuhan bukan jadi anak pelupa Bapak percaya kamu anak yang bisa mengingat itu destiny sudah terjadi belum? belum besok masih lupa oke saya akan berkata lagi Ben Bapak percaya kamu ciptaan baru kamu bisa ingat oke sudah terjadi belum eh lama-lama terjadi tidak lupa lagi tidak ketinggalan barang di rumah orang di sekolah nah ini destiny yang sifatnya belum ada tapi kita perkatakan ketika kita mulai melatih ke arah sana kita mulai nanti Tuhan akan bukakan destiny yang lebih jauh lebih jauh nah hari ini saya tidak eksplor karena saya sudah lakukan ketika saya ulang tahun ke 50 dia sudah 17 tahun disitulah saya berkata inilah Benaya anak papa dan saya mulai berkata kepada destiny dia bahwa dia akan jadi seorang pemusik bahwa dia akan juga apa memuliakan Tuhan bukan di Indonesia di bangsa-bangsa saya mengucapkan firman Tuhan hati Tuhan buat dia bukan karena keinginan saya seperti Isa apa mengucapkan firman Tuhan yang seharusnya buat Esau tapi ternyata Yaakob yang dapat pesan itu dan memang Tuhan rencanakan bahwa Yaakob akan diberkati bukan Esau itu destiny sudah mengerti masa saya ayah-ayah bisa kalau mulai praktek sama istrimu kamu istriku yang luar biasa walaupun tadi pagi sudah bikin kesalahan gitu loh terima kasih Ben nanti ambil poster satu ngerti ya ini persoalan besar dalam pernikahan dan dalam mendidik anak karena yang merusak diri anak adalah perkataan orang tua oke yang merusak anak adalah apa perkataan orang tua terutama perkataan ayah saya kasih contoh terakhir nanti istri saya akan berbicara dari sisi dia kira-kira dua tahun yang lalu ya tiga tahun lalu tepatnya ketika Unike ada di rumah ah dia keluar dari kamar mandi dan waktu itu saya istri saya apa tidak ada saya akan ketemu dengan kakak perempuan saya yang tinggal di Melbourne dia kunjungan saya bersama Unike akan ketemu dia ketika Unike keluar dari kamar mandi dengan baju yang rapi saya lihat dia Yun cantik sekali kamu hari ini tidak bermaksud berlebihan hanya komentar saja habis itu selesai dua hari kemudian dia ketemu mama dia bilang ma papa bilang saya cantik padahal saya sudah lupa ngomong apa tapi pengaruhnya luar biasa jadi ayah-ayah dengar baik-baik perkataanmu punya pengaruh yang luar biasa menurut penelitian pengaruh perkataan ayah jauh lebih dasyat daripada pengaruh perkataan seorang wanita makanya pakai mulutmu untuk membangun bukan meruntuhkan seperti Paulus lakukan amin para ayah bisa lakukan kita tidak akan ketemu lagi karena besok saya akan pulang tapi saya akan lihat anak sudara matanya masih low bed atau tidak kalau dia bersinar-sinar wow sudara sudah mengerti ayat nih anakmu berharga dan kau kuatkan mereka satu sama satu orang demi satu orang dan destiny-nya mulai perkatakan perkatakan bisa lakukan simple oke jadi tugas ayah apa dua membangun apa identitas anak yang kedua apa destiny dia identity and destiny cara bangunnya bagaimana perkataan ingat perkataan Bapak di surga terhadap Yesus sudah harus lakukan kalau sudah senang ungkapkanlah kamu senang kamu bangga orang Chinese kadang seperti ayah saya dia senang dia juga diam ngerti ya jadi gak jelas sudara saya berusaha menyenangkan hatinya juga saya rasa aduh papa senang gak ngeri ya gak ada kebanggaan gak pernah berbicara bahwa dia bangga inilah anakku yang kukasih kepadanya aku apa I'm happy aku berkenan ya itu bahasa lain bagian istri saya akan menjelaskan peran seorang ibu oke kita akan melihat sebentar tentang tanggung jawab peran ibu yang rohani Paulus menulisnya di 1 Thessalonica 2 ayat 7 sampai 8 mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 tetapi kami diantara kamu sama seperti seorang ibu mengasudan demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu bukan saja rela membagi injil ala dengan kamu tetapi juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah sebagian dari apa yang saya ini sebagian dikit tapi ada saya tulis dalam tulisan saya buku Ibu Rohani ya Paulus kok bisa ramah dan menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu oleh hikmat Allah yang luar biasa Paulus menulis ini ya memang sifat sabar itu mahal sekarang buat para ibu ya kalau dulu zaman saya kita belum ada handphone saya ingat waktu anak saya udah pergi camp ya kan gak ada handphone betul gak waktu umur 7 tahun saya banyak doa dan saya banyak menaruh harapan saya pada Tuhan dan biasanya doa itu benar ya kepekaan rohani lebih baik dilatih kalau sekarang kepekaan Google Map ya kepekaan location ya kita kontrol lewat banyak hal sehingga kita bukan jadi ibu rohani ibu kontrol ya ibu yang tidak tenang kadang kalah ya nah saya mari kita lihat kepada apa yang Paulus katakan apa yang disebut menjadi ibu yang ramah ya secara cepat ya ramah artinya menunjukkan ketenangan dan simpati banyak ibu tuh ya kalau anak ngomong gak tenang ya memang ibu harus belajar mengatasi emosinya lebih dulu ya tenang dan simpati bila anak dalam kesulitan jangan buru-buru panik ya jangan buru-buru panik waktu anak saya punya masalah di sekolah ya kadang-kadang ketinggalan ini itu kadang saya bilang gak apa-apa kok ya gak masalah nah sehingga waktu terjadi kita tidak terpancing untuk banyak berdebat nah saya mendorong ibu-ibu jangan emosional ketemenin anak belajar ketika ia salah atau gagal ya memang waktu mengajar Unique berbeda dengan mengajar Benaya ngajar Unique kadang begitu cepat satu kali tadi saya sudah katakan kalau ngajar Benaya satu kalimat bisa 13 kali tetapi saya tidak pernah putus harap ya saya ingat dulu suami waktu kami deteksi Benaya punya masalah suami saya kan sudah kerjanya waktu itu kalau gak salah udah gak profesional lagi maksudnya gak sekuler lagi ya waktu itu saya bilang sama suami saya gini deh biar gampang saya bilang waktu itu tahun 5 tahun berarti Benaya 97 tambah 5 tahun 2003 kira-kira saya bilang sama suami saya gini deh saya kerja lagi saya balik kerja saya dulu wanita karir soalnya saya bilang pakai karena butuh butuh obat obat konsentrasi itu kan mahal segala macam saya bilang kalau saya kerja saya gak mau bebani pelayanan kamu saya aja yang kerja suami saya bilang begini tenang aja kamu percaya gak sama saya suamimu jadi kepalamu saya bilang saya percaya Tuhan terus dia bilang kamu percaya gak saya suami kamu akhirnya saya bilang oke saya percaya Tuhan akan pakai kamu apa yang dilakukan oleh suami saya hampir tiap hari suami saya itu banyak bahasaro aja tumpang tangan sama Benaya saya pikir dia pakai cara apa gitu loh ternyata dia pakai cara baik doa bahasaro aja dia tumpang tangan anak saya Benaya saya melihat banyak kemajuan dalam hidup Benaya kalau sampai hari ini itu terjadi karena orang pada bilang ya gak mungkin Benaya bisa lulus SD lulus SMP lulus SML kok tapi lewat terus sampai hari ini dan saya bisa melihat dan itu karena suami saya banyak berharap kepada Tuhan dan saya belajar dalam keadaan itu untuk lebih tenang ibu-ibu harus ramah ramah itu bukan luarnya tapi dalamnya punya wajah ramah kita bisa melayani orang ramah tapi sama anak kita kadang gak ramah kita gak sabar kita nuntut mereka ibu-ibu penting sekali untuk mendampingi anak mengasuh dan merawat apa arti mengasuh dan merawat menyembuhkan hati anak memenuhi kebutuhan anak sehari-hari perhatikan banyak ibu-ibu tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup anaknya saya ingat saya pernah ketemu anak lakimu 27 tahun waktu mereka ada konflik dengan ibunya yang mereka pada ekonomi cukup anaknya bilang begini mama gak usah banyak bicara kaos kaki saya hilang satu kaos kaki saya bolong tidak pernah mama sumber hidup tahu apa yang terjadi dengan hidup saya wah ibunya menangis sekali ya kenapa itu terjadi saya bilang ibunya ngapain aja kamu selama ini ibu tahu lah saya sibuk lah sibuk apa pokoknya ibunya serba sibuk kalau dia saya nyetir sama ibu ini selalu sibuk nyetirnya juga bikin saya harus pakai seatbelt di belakang sekalipun jadi saya bisa melihat mengapa kadangkala kita gak bisa menyentuh hati anak karena seorang ibu itu perlu membimbing menolong anak hal-hal kecil-kecil harus kita tolong mereka bagaimana cara mereka mandi cara mereka bisa mengatasi emosinya cara belajar cara hadapi kegagalan itu sebuah ibu duluan yang harus maju ya makanya saya suka bilang sama suami saya saya ada orang yang pertama harus tahu kondisi kesulitan walaupun saya bukan orang pertama yang menjadi jawaban tetapi saya yang tahu kenapa gak semua jawaban ada di kita tetapi semua jawaban selalu ada di dalam doa kita karena Tuhan bisa pakai siapapun ibu-ibu kita gak bisa berdoa dengan tidak tenang banyak ibu-ibu berdoa tapi tidak tenang banyak ibu-ibu melakukan doa berjam-jam tapi tidak mencapai bisa menyembuhkan anaknya jadi penting sekali buat kita bagaimana bisa melihat anak kita melakukan fungsi kita menjadi ibu rohani awalnya ya bukan sekedar ibu yang menjawab kebutuhan apa yang terlihat yang ketiga adalah memberikan warisan rohani dan nilai-nilai kehidupan 2 Timotius 1-5 berkata aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yaitu iman yang hidup dalam siapa nenekmu Lois dan di dalam ibumu unike yang aku yakin hidup dalam dirimu menarik sekali walaupun ada pertanyaan yang tadi pagi berkata saya single parent ingat ya bukan kebutuhan yang menjadi utama tetapi bagaimana iman kita harus menjadi sesuatu garis depan buat anak kita ya makanya sebagai ibu-ibu jangan jangan berhenti untuk menginjili anak kita sejak kecil terus ceritakan tentang pertobatan tentang dia bagaimana bisa percaya Tuhan sungguh-sungguh bagaimana dia bisa mengenal Allah bagaimana anak bisa lahir baru mengerti status anak Allah saya tahu persis kapan anak saya berpindah pengertiannya tidak sekedar anak papa mama tetapi di anak Allah itulah titik balik dalam iman anak-anak kita kau unika mengalaminya 11,5 tahun kalau anak saya yang laki 14 tahun baru mulai mengenali itu 16 tahun memang anak laki kadang lebih telat tapi saya tahu disitu karena saya sering mengecek bagaimana kondisi lahir baru makanya pendampingan rohani terhadap anak itu penting ibu-ibu harus mengerti tidak sekedar banyak cerita tidak sekedar dorong mereka ikut kegiatan rohani tetapi apakah di dalam diri mereka mengalami pengalaman rohani banyak memang kadang bergejolak itu harus tenang anak saya saya kemarin ada cerita bagaimana pernah dia sampai benaya pernah pukul saya tetapi bagaimana saya harus banyak melepaskan kesedihan saya dan saya tetap berkata bahwa mama tetap mengasihi kamu karena anak kebutuhan khusus kadang ada impulsif sifatnya itu tidak mudah saya harus belajar banyak menaruh semua kesakitan saya kepada Tuhan jadi parenting parenting ini bukan sekedar membuat kita kalau belajar lebih ringan jadi orang tua tidak ada beban jadi Tuhan bisa segala-galanya kita adalah orang tua yang harus siap menyembuhkan anak kita dan memberikan warisan rohani bahwa hidup kita cuma bisa mengandalkan Tuhan ibu-ibu harus banyak mengajarkan dan mengimpartasikan kepada anak siapa mereka arti takut sama Tuhan itu harus banyak diajarkan saya banyak dampingi anak saya untuk lebih mengerti apa artinya hidup apa artinya bagaimana mereka hadapin tantangan-tantangan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit biasanya saya suka sodorkan ke suami saya saya ingat waktu umur belasan tahun anak saya pernah bertanya satu pertanyaan mama papa apa artinya si anugerah itu apa sih kenapa kita tidak mengerti anugerah saya bawa masalah itu ke meja makan saya bilang sama suami saya nanti kamu yang ceritakan apa arti anugerah anak saya tidak pernah lupa apa yang diajarkan di meja makan tapi saya banyak menolong suami saya untuk menjadi kepala buat anak saya ya warisan rohani saya mungkin bisa mendoakan anak-anak saya pribadi kalau tiap kali mereka pulang sekolah tetapi apa yang saya lakukan saya tidak mendoakannya sendiri kalau selama suami saya ada di rumah ya waktu anak saya sejak masih kecil-kecil ya kalau suami saya masih tidur sekalipun saya suami bilang ayo cepetan pergi sekolah minta papa doakan mereka suami bilang papa masih tidur gak mau didoakan katanya saya bayang tetap papa akan bangun kalau kamu minta doa ya walaupun mereka gak suka suami saya tidur pun dia tetap mendoakan mereka bangun-bangun doain anak bangun doain dari doain ya suami saya sampai bangun duduk sampai bangun duduk jadi berdiri bisa berubah dan anak-anak saya belajar tetap menghormati ayahnya jadi peran ibu engkau harus memberikan warisan rohani dan nilai-nilai hidup tidak menyerah ya bahwa Tuhan dan kebenarannya tetap menjadi otoritas utama ya itu peran ibu di rumah makanya disebutnya ibu-ibu yang bisa mewariskan iman ya bukan mewariskan baik kebutuhan ibu-ibu jangan terlalu emosi dengan kebutuhannya kecil-kecil makan kurang anget makan kurang enak makan kurang banyak ya yang penting adalah mewariskan iman di atas segala-galanya ya nah perkenalkan anak kita Tuhan seperti apa doa seperti apa itu baik ibu-ibu saya ingat anak kecil anak saya dua-duanya bisa main musik ya Unike itu bisa main keyboard juga ya jadi saya ingat satu kali Unike mau lomba lomba waktu dia di SMP atau SMA ya dia lomba nyanyi saya ingat sekali dia nyanyi lagu ku kagumakan engkau Tuhanku ya engkau melebihi apapun di dunia ini saya ingat waktu anak saya nyanyi loh kok kayaknya saya merasakan kok dia belum menyanyi dengan hati dia apa yang saya lakukan saya naik ke atas saya ketemuin anak saya Yun nyanyi apa ini mah saya lomba bagus gak bagus tetapi saya bilang mama mau cerita saya cerita sebelum saya cerita saya tanya sama anak saya Yun kamu ngerti gak apa arti kebesaran Tuhan apa arti kehebatan Tuhan dia mulai berpikir Tuhan kan yang ciptain semua ya mah disitu saya mulai mendalami apa arti kebesaran Tuhan bagaimana kita menerima dan mengagumi Tuhan ya pernahkah kamu bersyukur apa yang kamu terima pernahkah kau lihat yang sekitarmu ya apa hebatnya Tuhan waktu kami bicara demikian anak saya berkata begini ah sekarang saya ngerti bagaimana Tuhan bisa saya sembah lewat kebesaran dia dan dia nyanyi lagi dan saya dampingi dia dan dia menyanyi dia bisa menangis dan dia berkata mah kok beda ya sekarang nyanyinya ibu-ibu yang terkasih kadang kita pikir kegiatan hanyalah kegiatan kita tidak sadar itu kesempatan untuk anak-anak kita mengerti nilai-nilai rohani jauh lebih penting kadang kita kagum dengan apa yang kelihatan tapi sebenarnya kita harus melihat jauh lebih dalam saya tahu ini bukan hal yang mudah ini sulit tapi kita bisa melatih diri kita walaupun hal kecil ingat kalau kita lakukan dengan benar sekalipun itu waktunya sempit pasti ada buahnya ya kita tidak keburu banyak ceritakan karakter kepada anak kita ya tetapi hari-hari ini kalau kita mau cerita kapanpun ya memperkaya mereka mereka selalu siap ya jadi warisan nilai-nilai rohani adalah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka dan mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan dan itu yang senantiasa saya tanam ya jadi itu peran seorang ibu katakan kiri kanan kamu luar biasa kamu setia sampai akhir inilah akhirnya ya saya serahkan kepada siapa yang akan menutup semua nih Tuhan memberkati saudara ya Tuhan memberkati